Jadi saya dulu kuliah di Universitas Indonesia, di Depok. Pada saat saya belajar di kampus, di kampus itu kemudian ada tugas-tugas yang mengharuskan untuk mencari bahan-bahan makalah dan lain sebagainya. Di tengah mencari bahan itu, saya ketemu satu buku. Buku ini judulnya buat saya cukup membuat saya shock lah. Judulnya Hidup Sesudah Mati. Hidup Sesudah Mati. Ini karangan B. Arifin. Ada yang pernah baca? Ada yang pernah baca ya? Masya Allah. Nah ini bukulah yang pertama kali kemudian membuka mata saya. Oh iya, hidup ada endingnya nih. Kalau Tewsat Cahil bilang, dunia pasti berubah, pasti akan sekarang kita di atas tanah, bisa aja besok kita di bawah tanah. Atau kapanpun Allah inginkan. Dengan sadar itu, akhirnya saya baca bukunya, semakin tiap lembar saya buka, semakin takut akhirnya. Apa yang terjadi malam pertama di alam kubur? Apa yang terjadi setelah malaikat kemudian menanyakan, menerob buka dan sebagainya. Saya baca, saya baca semakin rasa takut itu besar, akhirnya mulailah mempelajari sedikit demi sedikit. Ketika masuk dunia sinetron, saya selesai kuliah, kemudian masuk ke dalam dunia sinetron, disitu memang saya melihat berbagai macam rupa, pergaulan teman-teman dan lain sebagainya, tapi tetap dengan rasa kesadaran bahwa saya harus banyak sekali belajar. Akhirnya Alhamdulillah Allah berkenan untuk mengumpulkan kita-kita ini, teman-teman yang punya visi dan niat dan semangat yang sama, kita berkumpul di kajian-kajian itu, di kajian musawarah itu yang sudah enam tahun yang lalu sampai hari ini masih kita jalankan, dan semangat itulah yang kita ingin, karena ada usat yang mengatakan, kalau punya ilmu harus dibagi, walaupun cuma sedikit. Dan kalau soleh jangan sendirian, soleh ajak yang lain teman-temannya. Kalau soleh ajak istrinya, ajak anaknya, ajak tetangganya, ajak sepupunya, dan lain sebagainya, supaya jamaah kita akan semakin lebih banyak lagi. Nah kemudian yang kedua, yang membuat rasa ingin belajar itu timbul adalah melihat kondisi remaja hari ini di Indonesia. Pertama, 6 juta orang pengguna narkoba di Indonesia, data BNN. 50 orang meninggal per hari karena narkoba. Kemudian pergaulan bebas luar biasa sekarang, di kota-kota besar. Kita bisa lihat itu di mana-mana. Mohon maaf misalnya aborsi dan lain sebagainya, itu sudah luar biasa. Jadi kesadaran inilah melihat, kalau remajanya begitu, bagaimana nanti di masa depan. Nah maka kalau enggak sekarang melangkah, kapan lagi? Nah saya bersyukur, bisa mendapatkan teman-teman yang kemudian bisa membawa semangat yang sama. Maka saya kalau boleh juga menyarankan sama teman-teman, ini kalau yang saya lihat, Masya Allah sudah istiqomanya luar biasa sepertinya. Ya mau hadir ke sini, datang malam-malam, mendengarkan kami, walaupun mungkin manfaatnya sedikit, tapi mau datang, paling enggak kita bisa bersilaturahim. Tapi teman-teman yang sudah punya komunitas yang baik, berjamaah yang baik, maka jangan pernah keluar dari komunitasnya. Kenapa? Karena dengan komunitas kita, semangat yang sama, kekuatan yang sama, bisa saling mengingatkan. Bisa saling memberikan semangat. Bro, istiqomah yuk. Eh, ada kajian di sana yuk. Eh, di sana tuh ada usat bagus, kita datang yuk. Misalnya seperti itu. Kemudian kalau ada teman, misalnya yang mulai agak sedikit, langkahnya agak terpleset, kita tarik lagi pelan-pelan. Nah, maka kekuatan berjamaah ini, kalau bisa memang dikuatkan, dijaga terus, ukuahnya, dan lain sebagainya. Ada satu pesan usat Abdul Somad, beliau mengatakan, serigala hanya akan memangsa kambing yang keluar dari komunitasnya. Maka jangan pernah keluar dari komunitas kita, kalau tidak mau diserang dari luar. Serang dari luar apa? Bisa apapun, pergaulan, dan lain sebagainya. Dan satu lagi, lingkungan sangat berpengaruh pada anak muda. Maka anak muda harus dilihat hati-hati dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia berinteraksi, karena dari situlah yang kita bisa melihat bagaimana output dari anak muda itu. Jadi, kalau yang ditanya Ustaz Cahyo, perjalanannya bagaimana? Untuk saya perjalanannya panjang sekali, bahkan sampai hari ini, kalau saya dibilang sudah hijrah, saya rasa masih proses. Ini masih perjuangan, dan saya mengajak teman-teman kita, ayo berjuang bersama-sama, insya Allah, karena tujuan kita jelas. Tujuan kita satu, tujuan kita kepada Allah. Tujuan kepada Allah sudah pasti itu benar. Tujuan kepada Allah tidak mungkin salah. Ustaz Adi Hidayat mengatakan bahwa, ketika kalian hijrah, ketika kalian berproses menuju hijrah, tidak perlu meninggalkan apa yang sekarang kalian lakukan, kalau masih dalam kerangka keislaman. Tapi kalau memang masih dalam kehidupan yang penuh maksiat, dan lain sebagainya, memang harus pindah. Memang harus pindah. Tapi kalau pekerjaan kita memang tidak keluar dari koridor Islam, maka tidak perlu kita tinggalkan, tinggal warnanya saja kita ubah, mudah-mudahan jadi lebih baik, insya Allah.